Halo teman-teman, selamat datang kembali di Autoproject Ito Channel. Kali ini ketemu lagi sama Riri dan kita bakalan bahas nih aksesoris-aksesoris interior maupun exterior untuk kalian semua. Nah, untuk kalian nih yang punya mobil Avanza di rumahnya dan ngerasa kalau tampilan mobil kalian gitu-gitu aja, kalian wajib untuk menonton video ini sampai habis karena bakalan ada nih aksesoris-aksesoris yang gak hanya memperindah tampilan mobil kalian tetapi juga membuat mobil kalian terlindungi dan tentunya aman dan nyaman. Tapi nih sebelum itu, sahabat Oto, pastikan sahabat Oto sudah mensubscribe channel YouTube Autoproject dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian terus mendapatkan update-update terbaru dari Autoproject. Nah, kalau gitu kita langsung aja ke aksesoris yang pertama. Oke nih, sahabat Oto, ini aksesoris pertama yang harus kalian miliki adalah namanya SideSky. Nah, SideSky ini bisa kalian lihat, ini memperindah tampilan, memperkeren tampilan mobil Avanza kalian. Dan tidak hanya memperkeren tampilan mobil saja, ini ternyata banyak fungsinya nih, sahabat Oto. Nah, kalau misalnya nih, kalian melewati tanggul ataupun polisi tidur yang cukup tinggi, tentu akan membuat mobil kalian lecet ataupun baret. Nah, kalau kalian masang SideSky ini, maka mobil kalian akan terlindungi. Nah, untuk sahabat Oto nih, yang berminat untuk membeli SideSky ini dan tentunya wajib punya, ini memiliki dua pilihan warna yang ada matte black dan juga matte painted dari sahabat Oto. Nah, kalau gitu kita lanjut ke aksesoris kedua. Oke, sahabat Oto, kita lanjut ke aksesoris yang kedua. Ini ada namanya Tranglid. Nah, Tranglid ini, kalau belum dipasang di sahabat Oto, pasti terlihat mobil Avanza kalian tampilannya polos banget dan gitu-gitu aja. Tapi setelah dipasang Tranglid ini, kalian bisa lihat bagaimana tampilan mobil kalian jadi lebih keren dan pastinya eye-catching. Nah, Tranglid ini punya tiga pilihan warna yang pastinya bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. yakni ada carbon, glossy black, dan chrome. Nah, oke sahabat Oto, kalau gitu kita lanjut ke aksesoris selanjutnya yang wajib untuk kalian miliki. Oke, kali ini kita melihat aksesoris yang ketiga nih, sahabat Oto. Nah, ini ada outer dan door handle cover. Nah, ini sangat berfungsi untuk kalau misalnya nih, mobil kalian akan rentan gores kalau misalnya lagi buka, terus ada kuku-kuku yang panjang ataupun cincin yang akan membuat mobil kalian menjadi lecet. Nah, ini berguna untuk mengundungi mobil kalian. Tak hanya itu, kalian bisa lihat langsung nih, sahabat Oto ini sangat keren. Tampilannya juga jadi sangat eye-catching pastinya. Dan ini punya tiga pilihan warna yang akan membuat kalian bebas untuk menentukan sesuai dengan selera masing-masing. Ada warna carbon, matte black, dan juga chrome. Nah, kalau gitu kita akan beralih ke aksesoris selanjutnya. Oke, sahabat Oto, kita nih lagi berada di belakang mobil. Nah, kalian bisa lihat nih, ada namanya rear volk lamp cover. Sebelum dipasang nih rear volk lamp covernya, mobil Avanza yang terlihat sangat polos, tampilannya gitu-gitu aja. Dan setelah dipasang, kalian bisa lihat ini tampilannya jadi sangat sporty dan pastinya keren, sahabat Oto. Nah, jadi nih buat sahabat Oto yang pengen memiliki rear volk lamp cover ini untuk memperindah atau yang terkeren tampilannya mobil kalian, kalian bisa memilih dari dua pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ada yang warna karbon dan juga warna chrome. Nah, karena itu kita langsung aja lanjut ke aksesoris selanjutnya. Nah, sahabat Oto, jadi tidak hanya di bagian belakang tadi, tapi di depan juga ada volk lamp cover. Nah, kalian bisa lihat nih, mobil Avanza setelah dipasang volk lamp cover ini terlihat benar-benar makin keren nih, sahabat Oto. Tapi nih, kalian tidak hanya memiliki satu pilihan warna, melainkan ada dua pilihan warna, yakni ada warna karbon dan juga chrome. Dan istimewanya lagi nih, sahabat Oto, volk lamp cover ini sangat-sangat mudah untuk dipasang karena sudah tersedia 3M di belakangnya, jadi kalian tinggal chopper dan langsung dipasang. Volk lamp cover ini juga sudah sangat resisi, juga sudah sangat pas dengan mobil Avanza kalian. Jadi, jangan ragu buat untuk memiliki aksesoris ini. Nah, kita lanjut ke aksesoris selanjutnya. Oke, sahabat Oto, kita kali ini beralih ke bagian samping. Nah, sudah di samping ini sudah ada Windows Liner. Nah, kalian bisa lihat Avanza kalian sebelum dipasang Windows Liner itu benar-benar kolos dan terkesan, sangat biasa banget. Tapi kalian bisa bandingkan dengan Windows Liner sudah terpasang ini, jadi bikin mobil kalian benar-benar on point dan benar-benar keren banget nih, sahabat Oto. Nah, untuk Windows Liner ini, pemasangan juga sangat mudah banget karena sudah tersedia 3M, jadi kalian tinggal copot dan pasang, dan pastikan gunakan Premier untuk mempereret lem 3M-nya. Dan juga ini, Windows Liner ini tersedia dalam satu pilihan warna aja nih, sahabat Oto. Ada warna chrome, tetapi ini benar-benar sangat fit dengan mobil kalian. Oke, selanjutnya nih, sahabat Oto, di depan riwi sudah ada mirror cover. Nah, mirror cover ini benar-benar membuat tampilan sepion kalian benar-benar semakin keren dan eye-catching pastinya nih, sahabat Oto. Kalian bisa bandingkan langsung dengan mobil Avanza kalian yang belum terpasang mirror cover ini, tapi nih, sahabat Oto, yang paling penting untuk diingat adalah mirror cover ini tidak hanya memperindah tampilan atau memperkeran tampilan, tetapi juga banyak manfaatnya nih, sahabat Oto. Misalnya nih, mirror cover ini dapat menggunakan kaca sepion kalian ketika misalnya kalian melewati gang-gang sempit atau ketika bersenggolan dengan kendaraan lain di jalan. Jadi, jangan ragu lagi untuk memiliki ataupun memasang mirror cover ini, sahabat Oto. Dan mirror cover ini juga tersedia dalam 3 pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan pilihan masing-masing. Ini, sahabat Oto, ada warna karbon, ada warna chrome, dan juga warna matte black. Jadi, nggak usah ragu lagi untuk memasang mirror cover ini untuk kaca sepion mobil Avanza kalian biar semakin keren. Oke, sahabat Oto, di bagian belakang nih, kita ada yang namanya rear door seal. Nah, kalian bisa lihat rear door seal ini di bagian di belakang mobil kalian. Ini sudah ada list chrome-nya yang akan membuat semakin eye-catching. Dan, handle-nya juga sudah menyesuaikan dengan merek masing-masing mobil kalian. Nah, tak hanya itu nih. Tidak hanya memperindah ataupun memperkenan tampilan mobil kalian, tetapi rear door seal ini juga sangat bermanfaat banget kalau misalnya kalian membawa barang-barang berat, barang-barang besar, ataupun permukaan yang sedikit kasar ke dalam bagasi. Nah, tentu akan ada gesekan-gesekan yang akan membuat bagian mobil kalian lecet. Reader seal ini dihadirkan auto project untuk membuat mobil kalian tetap terlindungi dan pastinya aman dari lecet, dari gesekan barang nih, sahabat Oto. Untuk pemasangan rear door seal ini, sahabat Oto, kalian nggak perlu ragu lagi karena ini udah presisi, udah disusankan banget sama mobil kalian dan sudah tersedia 3M, jadi kalian tinggal copot dan langsung pasang nih, sahabat Oto. Nah, kalau begitu, kita langsung beralih ke aksesoris selanjutnya. Oke, sahabat Oto, nih aksesoris terakhir untuk memperkeren tampilan mobil Avanza kalian. Ini ada bersil plate. Nah, bersil plate ini berfungsi banget nih untuk melindungi mobil kalian dari gesekan alas kaki ketika ingin menaiki mobil nih, sahabat Oto. Nah, bersil plate ini juga terdiri dari 2 tipe yakni ori design dan juga big design dan 2 varian nih, sahabat Oto. Ada lamp dan juga no lamp. Nah, di depan list sekarang ini ada varian no lamp dan juga kalian bisa lihat varian lamp-nya yang ini. Nah, pemasangan ini, sahabat Oto, pemasangan bersil plate ini bener-bener sangat mudah. Nah, terutama yang bagian no lamp ini ya, sahabat Oto. Kalian tinggal copot 3M-nya dan langsung dipasang. Pastikan sudah sangat presisi nih, sahabat Oto. Nah, sahabat Oto, tadi kita udah lihat nih aksesoris-aksesoris di eksterior yang pastinya akan membuat mobil kalian sangat keren dan juga eye-catching. Tapi tak hanya itu, sahabat Oto, kita juga punya aksesoris bagian internetnya untuk Avanza kalian. Tapi sebelum itu, pastikan nih, sahabat Oto sudah nge-like video ini, share juga, dan subscribe channel YouTube Oto Project dan pastikan juga, nyalakan tombol notifikasinya agar nggak tertinggalan info-info selanjutnya. Kalau gitu, kita langsung aja nih ke aksesoris pertama dari interiornya Avanza. Nah, ini ada yang namanya panel airframe front. Nah, kalau misalnya nih, sahabat Oto lihat nih, di mobil Avanza kalian, kalau belum terpasang aksesoris tadi, itu sangat polos dan terkesan biasa banget. Tapi setelah dipasang, nih kalian lihat ini sangat keren dan juga eye-catching. Nah, sahabat Oto bisa nih, memiliki aksesoris tadi dengan ketiga pilihan warna yang tersedia. Ada warna karbon, ada warna woosh, dan piano black. Kalau gitu, kita lanjut ke aksesoris selanjutnya. Oke, next nih, sahabat Oto, kita nih ada panel cover, center fan, AC control, two row. Nah, di sini, ini udah satu set ya, sahabat Oto ya. Nah, kalian bisa lihat, ini nggak hanya polos, tetapi juga dihiasi dengan aksesoris ini, membuat interior kalian juga semakin keren tentunya, nih sahabat Oto. Nah, ini juga sama, ini tersedia dalam tiga pilihan warna, jadi bisa disesuaikan, ada warna woosh, ada warna karbon, dan juga warna piano black. Next, kita ada panel and fan second row. Nah, ini juga dipasang dengan sangat bagus di interior mobil kalian, nih sahabat Oto. Kalian bisa lihat, ini juga memiliki tiga pilihan warna, seperti tadi, ada yang namanya warna karbon, woosh, dan juga piano black. Nah, kalian bisa lihat, ini satu kesatuan interior ini, semuanya terpasang di interior mobil kalian, dan pastinya akan membuat mobil Avanza kalian tampil, tidak membosankan, baik eksterior maupun interior sahabat Oto. Oke, sahabat Oto, ini ada yang namanya panel shifter, jadi ini kalian bisa lihat, nih, sama seperti yang kesatuan-kesatuan sebelumnya, ini sangat tampil, menarik, dan juga membuat interior mobil kalian semakin keren. Nah, kalian bisa lihat, ini sudah sangat presisi, dan juga pastinya, gampang banget untuk dipasang, karena sudah tersedia 3M, jadi kalian tinggal copot, dan langsung dipasang. Nah, panel shifter ini juga tersedia, dalam 3 pilihan warna, yang dapat disesuaikan dengan selera kalian, yakni ada warna karbon, ada warna woosh, dan juga warna piano black. Dan, panel shifter ini juga dapat disesuaikan, dengan aksesoris-aksesoris interior lainnya, yang sudah kalian pilih. Untuk pemasangan ini, sahabat Oto, yang bagian no lampnya, ini tinggal dipasang, karena kalian bisa tinggal langsung copot 3M, yang tersedia di belakangnya, dan langsung dipasang, karena sudah dipasangnya sangat pas, dan presisi untuk mobil kalian. Dan untuk yang varian lampnya, weight lampnya, kalian bisa lihat langsung, tutorial pemasangannya secara lengkap, di Youtube channel Oto Project. Nah, sahabat Oto. Nah, oke. Sekian, video kita hari ini, dan tadi itulah, aksesoris-aksesoris, membuat mobil Avanza kalian, tidak terlihat biasa-biasa aja, ataupun gitu-gitu aja. Kalian sudah lihat, bagaimana aksesoris-aksesoris tadi, sangat memperferen mobil kalian. Dan untuk sahabat Oto nih, yang pengen memiliki aksesoris tadi, ataupun aksesoris lainnya, bisa langsung datang ke toko variasi, yang terdekat di kota kalian, dan pastikan barangnya adalah, barang asli dari Oto Project. Dan untuk kalian yang berada di Jakarta, dan sekitarnya, bisa langsung datang ke, Oto Project Garage, yang terletak di Rutkos, Sedayu Square, Blok I No. 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalian pengen membeli aksesoris tadi, secara online, bisa langsung melalui Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli. Terus nih, untuk sahabat Oto nih, yang pengen mendapatkan terus, informasi menarik, ataupun mengenai aksesoris-aksesoris lainnya, dari Oto Project, kalian bisa mengikuti, akun media sosial, Oto Project, yakni di TikTok, dan Instagram, Oto Project. Terus nih, sahabat Oto, jangan lupa untuk, subscribe channel Youtube, Oto Project, dan like video ini, dan juga share, dan pastinya, nyalakan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan, informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih sudah menonton video ini, Oto Project bikin mobil, auto keren. Dadah!